Nah, sekarang ada struk hemorajik. Kalau struk pedarahan, ada dua kan tadi. Ada ICH, ada SAH. Kalau ICH, dia berarti pedarahannya di dalam otaknya. Kita bisa lihat ya. Darah itu dia hiperdense. Akan tampak hiperdense. Kalau ischemic tadi hipodense. Nah, terus dari situ ada subarachnoid. Kalau subarachnoid kan berarti pedaranya mengisi ruang-ruang subarachnoid. Maka di sini ada pedaraan yang mengisi sulkus. Atau nama lainnya filling de sulqui. Dia mengisi sulkus. Atau dinamakan juga finger lag density. Jadi seperti jari-jari yang masuk. Atau kalau misalkan dia ada pecah aneurisma di daerah sistema basalis. Maka dia bentuknya adalah seperti stellata. Seperti bintang. Yang dinamakan sebagai stellat. Mungkin teman-teman juga udah pernah sering dengar ya waktu di koas ya. Ada gajah mada stroke score. Ada sirirat stroke score gitu ya. Yang pertama kita ke gajah mada stroke score. Jadi gajah mada ini biasanya dipakai untuk stroke-stroke yang lebih dari 24 jam. Boleh nggak dipakai kurang dari 24 jam? Ya boleh-boleh aja gitu ya. Kita boleh pakai kurang dari 24 jam. Cuma biasanya sering dipakainya lebih dari 24 jam. Yang kita lihat adalah tiga tanda. Yaitu penuh kesadaran, nyari kepala, sama refleks Babinski. Jadi ada penuh kes, ada nyari kepala, sama ada Babinski. Yang pertama, kalau dia tiga-tiganya positif atau dua positif gitu ya. Dua positif, maka dia masuknya ke stroke yang perdarahan, hemorragic. Misalkan penuh kes, nyari kepala, atau penuh kes, nyari kepala, atau penuh kes, Babinski, atau nyari kepala, Babinski. Itu berarti stroke hemorragic curiganya. Yang kedua, kalau cuma satu yang positif, tapi yang positif itu adalah Babinski, berarti dia masuknya ke stroke yang iskemik. Kemudian kalau yang ketiga adalah, kalau misalkan dia cuma ada satu yang positif, tetapi selain Babinski, berarti dia masuknya stroke yang hemorragic. Jadi kalau tiga-tiganya positif, atau dua-duanya positif, stroke hemorragic. Kalau satu yang positif doang, tapi Babinski yang positif, berarti stroke iskemik. Kalau selain Babinski, berarti stroke hemorragic. Nah sekarang ada yang si Rirats nih. Kalau si Rirats ini dia pakai rumus ya. Jadi yang pertama adalah sensorium, ini kesadaran. Apakah dia komposmentis, somnolen, atau soporos. Jadi diberi angka dikali 2,5. Muntah ada atau enggak? Kalau enggak ada diberi skor 0, ada diberi skor 1, dikali 2. Nyari kepala ada atau tidak? Kalau ada diberi skor 1, enggak ada diberi skor 0, dikali 2. Diastoliknya berapa? Misalkan tekanan darahnya itu 220 per 120. Berarti diastoliknya 120. Nanti di sini 120 dikali 0,1. Kemudian habis itu dikurangi 3 kali A, atroma. Jadi kalau pasiennya punya DM, punya kode Casio Intermittent, ada tanda Bambinski, dan lain-lain, ya itu diberi skor 1. Kalau enggak ada diberi skor 0. Berarti min 3 kali 1, misalkan ada ya. Dikurangi 12. Kalau hasilnya dia naik kurang dari min 1, maka dia stroke-nya adalah stroke ischemic. Kalau tandanya minus, dia stroke ischemic. Tapi kalau tandanya plus, lebih dari plus 1, maka dia curiganya stroke perdaraan. Kalau dia angkanya minus 1, 0, atau plus 1, maka dia meragukan. Artinya meragukan apa? Perlu diulang. Kalau siriras, dia biasanya dipakai untuk kas-kas stroke yang kurang dari 24 jam konsepnya. Sekarang kita masuk ke prinsip tata laksana stroke. Jadi kalau misalkan stroke yang pertama adalah stroke ischemic, yang paling terpenting, tata laksana yang paling tepat, yang paling nomor 1, itu adalah pemberian trombolitik, atau ada yang nyebut juga fibrinolitik. Dengan cara apa? Dengan RTPA. Tissue Plasminogen Activator. Nama obatnya adalah Altaplacer. Jadi Altaplacer ini juga ada syaratnya, yaitu harus kurang dari 3 jam. Aku di sini coba ngajarin tentang timeline. Jadi misalkan ada dokter-dokter sekalian. Misalkan ada dokter Adisti, Intan, Rizky, Saddam, dokter Winda, jaga IGD. Ada pasien datang ke IGD. Ini ada pasien datang. Ini dokternya. Ini menit ke 0. Menit ke 0 sampai menit ke 10, pasien datang ke IGD. Ini ada tulisan IGD. Sampai menit ke 10, apa yang harus kita lakukan? Yang harus dilakukan yang pertama adalah primary survey. Jadi pasien stroke semuanya harus di primary survey. A, B, C, D, E. Kemudian habis primary survey, kita masuk ke secondary survey. Di secondary survey, kita apa saja? Yang pertama, bisa kita anamnesis, ditambah PF. Terutama PF-nya apa? PF neuroplogis terutama. Nah, kemudian habis itu pada fase 10 menit ini, kita juga bisa scoring. Kita boleh scoring. Mau apa nih? Mau yang Gajah Mada atau yang Sirirat, seboleh. Terus nanti mengarahnya ke arah mana? Apakah dia mengarahnya ke SNH atau ke SH? Ini juga sama. Apakah dia mengarahnya ke SNH atau ke SH? Oke ya. Dari 10 menit sampai waktu 25 menit, yang harus dilakukan dokter umum apa? Kita harus mengusulkan CT scan non-contrast. Jadi pada waktu ini, pasien harus sudah di CT scan, non-contrast. Nah, kemudian dari 25 menit sampai 45 menit, berarti hasilnya, hasil CT scan, sudah dibaca. Alias sudah diinterpretasi. Nah, ini makanya pentingnya dokter umum harus tahu gambaran CT scan. Apakah dia hipodense atau hiperdense? Ya, kayak tadi. Oke. Nah, kemudian kalau sudah hasil CT scan-nya ketahuan kan, makanya sudah bisa membedakan kan ya. Mana sih yang stroke yang iskemik? Mana sih yang stroke yang hemorragic? Nah, kalau stroke yang iskemik, kita lihat juga, onset-nya kapan? Apakah dia onset-nya kurang dari 4? kurang dari 3 jam, 3 sampai 4 setengah jam? Apakah onset-nya kurang dari 3 sampai 4 setengah jam? Atau dia onset-nya adalah lebih dari 3 sampai 4 setengah jam? Jadi misalkan pasien datang jam 11.00. Kemudian habis itu dia sampai di rumah sakit, ternyata jam 18.00. Berarti ini kan sudah lebih dari 4 setengah jam, berarti masuk yang ini. Kalau yang di sini, berarti contohnya 11.00, pasien datang jam 12.00. Berarti baru sejam. Maka yang pertama kali dilakukan first line-nya adalah dilakukan pemberian alteplase. Tentunya alteplase dia punya kontraindikasi. Kalau misalkan dia ada kontraindikasi, gimana kontraindikasi alteplase? Maka gantinya adalah diberikan yang namanya mechanical thrombectomy. Terus kalau pasiennya lebih dari 3 sampai 4 setengah jam, 11 sampai jam 18, berarti kan lebih dari pas setengah jam, maka kita berikannya dua. Yang pertama adalah modifikasi gaya hidup. Lifestyle. Kemudian habis itu yang kedua adalah terapinya konservatif. Konservatifnya apa? Yang pertama bisa diberikan aspirin. Aspirin dosisnya berapa? Aspirin diberikan dosisnya 320 mg, kemudian lanjut 80 mg. Diberikannya kapan? Seumur hidup. Kemudian yang kedua, yaitu terapinya klopidogrel. Pertama, minum dia 300 mg, selanjutnya 75 mg, diberikannya dalam waktu 6 sampai 9 bulan. Itu adalah tata laksana untuk pasien yang stroke ischemic. Nanti stroke hemorragic ada sendiri. Sampai sini, kalau misalnya dia mau tanya, boleh ya tentang alur ini. Jadi, aku review lagi dari awal. Kalau ada pasien yang datang di IGD, 10 menit pertama kita primary survey, A, B, C, D, E. Kemudian kita secondary survey, anamnesis kalau bisa di anamnesis. Atau kalau ada keluarga pasien, kita anamnesis keluarga pasien. PF, PF-nya PF neurologis. Kemudian kita boleh scoring. Untuk mencurigai ini ke arah mana. Terus 10 sampai 25 menit, dilakukan CT scan non-contract. 25 menit sampai 45 menit, hasil CT scan-nya sudah terbaca. Kemudian kalau sudah terbaca, berarti sudah bisa nentuin ini, apakah ischemic atau hemorragic. Kalau onset-nya kurang dari 3 sampai 4 setengah jam, kita berinya alte placer. Kalau ada kontra yang dikasih, pakainya mechanical thrombectomy. Kalau lebih dari 3 sampai 4 setengah jam, kita modifikasi lifestyle sama konservatif. Terapinya aspirin 320, lanjutin 80, diberikannya seumur hidup. Atau clopidogrel 300 miligram, lanjutannya 75 miligram, diberikannya 6 sampai 9 bulan. Itu untuk tata laksana yang ischemic. Pada pasien dengan hasil ischemic, boleh diberikan neuroprotektor. Contohnya citicoline, 2 sampai 4 kali 250 miligram. Atau piracetam 12 gram, IV dalam waktu 20 menit. Nah, pertanyaannya adalah, dok, kalau misalkan pasiennya itu ada tensi tinggi, maka apa yang harus kita lakukan, dok, pada pasien stroke ischemic? Ya, diturunkan. Jadi, pilihan obatnya nanti ada yang namanya labetalol. Ada labetalol IV. Ada juga nicardipin IV. Itu bisa diberikan, atau anti-hipertensi IV. Apabila sistoliknya lebih dari 220, diastoliknya lebih dari 120. Targetnya, MAP-nya 15 persen, dalam 24 jam pertama. Dan gula darahnya harus dikontrol juga, yaitu 100 sampai 200. Nah, kenapa gula darah harus dikontrol, dan kenapa kalau gula darah bisa naik, walaupun pasiennya nggak DM nih. Jadi gini, kalau misalkan kita ada stroke, pasien itu ada stroke, maka dia akan meningkatkan respons stress. Stress itu meningkat. Karena stress meningkat, meningkatkan produksi hormon cortisol. Cortisolnya meningkat. Cortisol itu dia akan memperbanyak glukosa darah. Glukosa darahnya meningkat. Kalau glukosa darah meningkat, dia bisa memperburuk outcome. Jadi pasiennya itu yang tadinya bagus jadi buruk. Maka dari itu, kita harus menjaga gula darahnya 100 sampai 200. Kalau misalkan lebih, lebih dari 200, maka kita bisa pakai insulin drip. Kita bisa pakai insulin drip. Kemudian dikontrol juga faktor risikonya, contohnya hiperepidemia. Kalau tetap sana stroke berdarahan apa? Tetap sana stroke berdarahan, prinsip utamanya adalah, first-nya adalah turunkan tensi. Jadi kalau biasanya stroke berdarahan tensinya tinggi, situanya lebih dari 200, lebih dari 180, lebih dari 180. Intinya diturunkannya 25% dari MAT. Kontrol TIK, waspadai adanya kejang, diberikan Nimo Dipin, Nimo Dipin ini untuk anti-fasos-fasen. Kemudian habis itu bisa diberikan neuroprotektor yang tadi, citicolin, piracetam, juga infeksi, sama kalau perlu dilakukan operasi. Tindakan yang perlu kita lakukan pada pasien stroke itu apa? Pasien stroke apapun, kita bisa melakukan yang namanya elevasi kepala 30 derajat. Kalau misalkan kepala kondisinya kayak gini, 30 derajat, maka vena-vena jugularis akan masuk ke jantung. Jadi mengurangi beban otak, TIK-nya turun. Meningkatkan venus retum, TIK-nya turun. Atau hiperventilasi ringan, pasiennya dikasih masker oksigen, sehingga CO2-nya turun, sehingga pembuluh darahnya pasok konstriksi. Jadi nggak berdarah lagi. Atau kalau misalkan dia sudah ada peningkatan TIK yang sangat jelas, contohnya peningkatan TIK berarti tandanya adalah adanya nyari kepala, kemudian habis itu adanya muntah tanpa mual, atau istilahnya muntah proyektil. Muntah proyektil, atau misalkan pasiennya itu sudah ada yang namanya papil etin, ini berarti pemisahannya pakai fundus kopi. Maka kita kasih manitol 20%, dosisnya 1 gram per kilogram berat badan, dilanjutkannya 0,25 sampai 0,50 gram per kilogram berat badan, selama 20 menit. Kalau misalkan nggak mencapai efek yang kita mau, boleh ditambah furosenit, 1 miligram per kilogram berat badan. Nah, ini tadi adalah yang fasus-fasem ya. Dok, maaf, kalau tetap ke sana pada stroke ischemic, ada single antiplatelet sama double antiplatelet, penggunanya bagaimana ya dok? Sama atau tidak? Ini pertanyaan bagus dari Winda ya. Jadi gini, Winda, kalau pada AH 2018, itu menyebutkan anjurannya single, single antiplatelet, jadi antara aspirin atau klopidogrel boleh. Tapi kalaupun dia mau dikombinasi, mau dikombinasi aspirin dengan klopidogrel, ya maka aspirin dan klopidogrel diminum bersamaan, aspirinnya 2 bulan, tapi lanjutannya sampai 9 bulan dia klopidogrel. Jadi aspirinnya 2 bulan, kemudian habis itu lanjutannya klopidogrel sampai 9 bulan. Itu kalau sekarang untuk yang double antiplatelet ya. Nah, apakah efekasinya sama? Apakah ada yang lebih dominan satu sama lain? Kalau dari hasil penelitian, tidak ada bukti yang signifikan. Jadi sama saja antara single antiplatelet dengan double antiplatelet. Cuma pada beberapa supervisor ya, dokter spesialis ya, ada cenderung yang single, ada beberapa yang double. Itu seni sih kalau itu. Itu udah keseni ya. Tergantung pengalaman dari klinis masing-masing. Tapi kalau dari hasil penelitian, tidak ada perbedaan yang signifikan antara mau satu obat atau kombinasi sama saja. Gitu ya Winda ya. Sudah jelas belum? Berarti nggak bergantung yang pertama yang mengenai dulu ya dok? Enggak. Kalau misalkan yang namanya double antiplatelet kan, berarti dari awal udah mau nih. Udah dikasihnya dokternya udah merensanakan double antiplatelet. Ya berarti aspirin, aspirin, copy dogril, minum bersamaan nih. Diminum bersamaan. Aspirinnya dua bulan, terus stop aspirinnya. Copy dogrilnya lanjut sampai sembilan bulan. Mudah kan ya? Aspirin, copy dogril, minum bareng nih. Aspirinnya stop. Kalau udah dua bulan, stop. Copy dogrilnya lanjut sampai sembilan bulan. Gitu ya. Oke ya. Sip. Tanya yang bagus ya. Oke, sekarang kita masuk ke fasos pasem. Fasos pasem itu cenderung terjadi pada pasien yang subarachnoid. Hemorrhage. Kenapa? Karena kalau misalkan pembuluh darah pecah, maka dia akan mengeluarkan yang namanya sitokin proinflammasi. Kemudian akan ada yang terbentuk yang namanya mikrotrombosis di sini. Akan trombosis yang tadinya darah keluar ya. Nempel-nempel di vaskuler gini. Lama-kelamaan akan terbentuk yang namanya oksiemoglobin. Dia teroksidasi. Nah, kemudian akan menyebabkan yang namanya influx kalsium. Jadi kalsiumnya itu banyak yang masuk ke dalam nanti warna. Jadi ini kan darah ya. Darahnya pecah nih. Di subarachnoid. Nah, kemudian darahnya nempel ke pembuluh darah yang masih bagus. Nah, karena darah-darahnya nempel ke pembuluh darah yang masih bagus, dia nanti akan teroksidasi. Kehasil oksidasinya, kalsium itu nanti dia akan masuk ke dalam pembuluh darah yang normal. Akibatnya kalau kalsium terlalu banyak masuk ke dalam pembuluh darah yang normal, dia jadinya fasokonstriksi. Nah, kemudian diberikanlah nemodipin. Nemodipin itu gunanya adalah untuk kalsium channel blocker. Jadi, untuk mencegah kalsium masuk, jadi kalsiumnya nggak bisa masuk, akibatnya pembuluh darahnya nggak fasokonstriksi, tetap legbar. Nah, ini yang dinamakan sebagai fasos-fasem. Dampaknya fasos-fasem apa? Yang dinamakan sebagai secondary ischemic post-hemorrhagic stroke. Jadi, stroke-nya stroke hemorrhagic. Tapi karena dia, pembuluh darahnya tiba-tiba menyempit, maka akan berubah menjadi ischemic. Akan ada dampak ischemic-nya. Aliran darahnya nggak lancar. Maka kalau kayak gitu akan menambah perusakan otaknya. Maka kita perlu berikan nemodipin. Oke, terima kasih udah ngingetin moderator. Sekarang kita masuk ke konsep dari edem. Stroke bisa edem nggak, dok? Stroke bisa edem. Biasanya stroke edemnya itu adalah tipenya sitotoxik, terutama stroke perdarahan. Makanya kita pakenya adalah cairannya manitol atau NACL yang konsentrasinya tinggi. Kayak 3%, 6%, 9%. Tapi kalau edema yang fasogenik, itu biasanya karena adanya infeksi atau keganasan meningitis, tumor otak. Otaknya edem sama, bentuknya hampir sama kayak stroke. Cuma kan dia patofisiologinya beda. Terapinya itu bukan pakai manitol, kalau pada pasien tumor, atau pada pasien infeksi. Tapi pakainya steroid. Prednisone. Nah, kemudian apa sih dampaknya dari stroke hemorragic? Kalau stroke hemorragic, dia bisa menekan. Contoh ada perdaraan di sini. Dia bisa menekan. Contoh yang pertama, girus yang di sini bisa lompat ke sana. Namanya sub-vaksin. Terus bisa keluar, atau bisa menekan otak. Bisa menekan kranial. Terus bisa turun. Herniasi turun. Herniasi ungkal. Atau misalkan cerebellumnya bisa turun. Herniasi tonsiler. Jadi kalau adanya suatu masa SOL, space occupying lesion, contohnya stroke perdarahan, maka akan ada bisa yang namanya triaskasing. Yaitu hipertensi. Singkatannya HBD. Happy birthday. Hipertensi, bradycardi, deep snow. Hipertensi, bradycardi, deep snow. Sekarang kita jawab soal ya. Harusnya kita udah tau nih, kayak lima menit lagi kita di Soma ya. Apakah diagnosis yang tepat pada pasien tersebut? UKMPPD Agustus 2021. Silahkan dijawab nih. Diagnosis pasien tersebut. Ada yang jawab TIA, oke. Setuju semuanya TIA atau ada yang punya pendapat lain? Sambil aku baca, teman-teman masih boleh jawab ya. Tuan M berusia 54 tahun. Datang ke IGD, dibawa oleh keluarga dengan peluhan mulutnya merot. Dan kelemahan tubuh sebelah kiri, sejak 8 jam yang lama. Setelah bangun tidur, dibagi hari. Pasien merupakan pendita hipertensi sudah 7 tahun. Sampainya di IGD, dilakukan pemeriksaan. Tekan darah sekian, airnya sekian, airnya sekian, sungai sekian. Pada pemisahan saraf neves kranialis, Dalam batas normal, kekuatannya jadi 5555. Berarti yang TIA. Benar ya, jadi TIA. Karena kita lihat konsepnya nih. Konsepnya dia baru 8 jam. Berarti 8 jam itu kan kurang dari 24 jam. Kemudian habis itu, defisit neurologisnya, dia sembuh sempurna. Dia sembuh sempurna, kurang dari 24 jam. Berarti mengarahnya ke TIA. Jawabannya C, benar. Soal nomor 6. Diagnosis pasien yang tepat adalah, Oke, jawabannya pada C, 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 sub-araboid. Kita lihat ya. Pasien laki-laki. Usianya 55 tahun, dibawa ke IGD. Keluangan kedua tangan dan kaki lemas. Sejak satu jam yang lalu. Keluangan disertai dengan nyari kepala yang sangat hebat. Pipir merot, bicara pelok. Nyari kepala di alami pasien yang dikatakan, merupakan nyari kepala terberat yang pernah dialaminya. Muntah semenang tiga kali. Trauma dan keganasan nggak ada. Tekan darahnya sekian, nadinya sekian, sunyi sekian. Skor nyerinya itu 8 per 10, kakuduknya positif. Ini NRS itu namanya FAS. Siti scan dapatkan gambarnya di perden seberbentuk stelata. Jelas banget ya ini ya. Berarti ada nyari kepala. Kemudian habis itu ada rangsang meningyal. Atau ada peningkatan TIK, mual. Ada muntah. Kemudian habis itu tekanan darahnya juga tinggi. Lebih dari 140 per 90. Nah, kemudian habis itu disertai ada gambaran Stella Sain. Kalau kayak gini udah jelas ya. Dia ke S. Oke, good job. C ya. Mungkin kita istirahat dulu ya. Aku kembalikan dulu ke moderator. Nanti kita bahas soal berikutnya. Terima kasih banyak dokter kali. Teman-teman selanjutnya kita akan istirahat dari video hulu. Selama 15 menit kita akan kembali lagi pelas pada pukul 18.10. Selamat sejarah teman-teman sekolah dan selamat sejarah dokter kali ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.